Di tahun 2019, tercipta hoaks yang begitu banyak. Ya, kalau lupa ingat aja Marta Sarumpai. Teman-teman pasti ingat. Nah, Prabowo yang kita kenal ini, jangan sekali-kali mengenalnya hanya sebatas kafer. Kenapa? Karena sekali lagi, serigala akan berbulu domba, tapi sifat karakter sebagai serigala tidak dapat kita pisahkan dari Pak Prabowo. Maka sekali lagi, Pak Prabowo tetaplah Pak Prabowo, serigala tetaplah serigala sekalipun dia berbulu domba. Sobat Yud, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas Lelaki serigala berbulu domba. Siapakah dia? Saya yakin Sobat Yud, semuanya kita sudah kenal karena orang ini tidak asing lagi bagi kita. Dia adalah Prabowo yang berkali-kali nyalon menjadi presiden tapi tetap kalah. Masih ingat, beliau di tahun 2019 dengan berbulu sangar ganas sebagai serigala. Tapi, pada tahun 2024 mendatang, beliau telah menggunakan bulu domba. Ya, kalau kita lihat, semangatnya bagus. Ya kan? Hanya terlalu egois. Ya, Prabowo ini terlalu egois. Sampai-sampai beliau itu lupa bahwa egoisnya dia ini itu dapat menghalalkan berbagai cara, guys. Wow. Di tahun 2019, tercipta hoaks yang begitu banyak. Ya, kalau lupa ingat saja Marta Sarumpai. Teman-teman pasti ingat. Nah, Prabowo yang kita kenal ini jangan sekali-kali mengenalnya hanya sebatas kafir. Kenapa? Karena sekali lagi serigala akan berbulu domba tapi sifat karakter sebagai serigala tidak dapat kita pisahkan dari Pak Prabowo. Orang ini punya berbagai kepentingan. Ya, ibarat kata ada udang di balik batu. Hanya saja para pendukungnya tidak tahu itu. Para pendukungnya dibuat heboh dengan Prabowo sekarang bukan lagi Prabowo yang dulu. Prabowo sekarang sudah berbeda. Wow. Anda hanya melihat kafirnya, Pak Prabowo. Tidak melihat dalamnya, Pak Prabowo. Ya. Nah, jika kita flashback kembali di tahun 2019, ini sebagai catatan sejarah yang jangan sampai kita lupa bahwa di masa itu dikala Pak Prabowo melawan dengan Pak Jokowi. Ya. Ini kita dapat melihat sifat keangkuannya Prabowo kala itu. Ya. Saya ini pendukung dan pencinta Pak Jokowi sampai detik ini dan sampai hari ini. Ya. Saya itu bangga dengan punya Pak Jokowi. Pemimpin Presiden yang sangat-sangat fleksibel, sangat mau memaafkan lawan-lawan politiknya sekalipun Pak Jokowi itu dimaki, dihina. Ya. Tetapi beliau tetap rendah hati. Untungnya Pak Jokowi itu mau memaafkan Pak Prabowo. Kalau enggak, kita enggak kenal lagi tuh nama Prabowo dalam kacamata atau dalam kancap perpolitikan Indonesia hari ini. Nah. Lalu para pendukung dia ini menganggap bahwa Prabowo berubah itu karena memang ya dia secara ikhlas mau ikut apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tetapi ingat, Pak Prabowo mampu memanfaatkan instrumen yang diberikan oleh Pak Jokowi yaitu Menteri Pertahanan lalu dipakainya sebagai alat politik untuk membangun citra politiknya dia seolah-olah Prabowo yang kita kenal hari ini adalah Prabowo yang versinya para malaikat. Ini hati-hati yang harus kita kaji lagi soal sosok seperti begini. Nah. Untuk tahun 2024 ya. Dan untuk melanjutkan tongkat estafet kepimpinan Presiden Pak Jokowi ini perlu kita teliti kita cermati secara baik-baik guys sebab kenapa karena jika kita salah memilih dan memilih maka efeknya kepada bangsa dan negara kepada generasi kita yang nanti kita tinggalkan lalu efeknya Indonesia emas yang nantinya kita mimpikan bersama ini hilang di telan waktu sebab karena satu orang ulanya kepada masyarakat bangsa dan negara. Hati-hati ini sekali lagi kita harus berhati-hati. Nah. Sebab kenapa karena ulah dari orang-orang yang suka menyebar hoax kebohongan ini sudah pernah terjadi di 2014 2019 lalu. Dan bahkan oleh sebagian masyarakat Indonesia mereka menganggap itu sebagai kebenaran. Bayangkan ini yang bahaya fatal yang selalu kita pesan kepada masyarakat kepada rakyat kita kepada generasi kita hati-hati karena wilayah hari ini dalam ruang media sosial dalam arus digital apapun yang tidak ada diadakan hari ini. Oleh sebab itu ini catatan besar bagi kita. Ya. Sekarang beliau mengatakan bahwa Indonesia emas itu ada. Dan dia percaya kepada Pak Jokowi. Hei Pak Prabowo kenapa baru sekarang? Gitu loh. Kenapa dari dulu enggak? Begitu loh. Kenapa? Ada apa? hari ini Pak Jokowi itu ternyata mampu menghantarkan Indonesia menuju gerbang Indonesia. Emas. Maka sekali lagi ya Pak Prabowo tetaplah Pak Prabowo serigala tetaplah serigala sekalipun dia berburu domba. Sobat Yud bukankah kita sebagai rakyat memiliki kedaulatan tertinggi? Oleh karena itu kita harus pandai-pandai memilih dan memilih ini pesannya sekali lagi ini catatan besar yang harus kita canamkan sehingga kita mampu membuat pilihan-pilihan politik yang baik dan mampu mendatangkan peluang kemajuan bagi Indonesia maju. Sebab terkadang penyesalan itu datangnya di akhir. Apalagi dalam momentum politik hari ini di atas panggung politik setan pun bisa menjadi malaikat. Jangan mudah percaya dengan apa yang hari ini dimainkan di atas panggung politik. Ini hanyalah drama politik maka kita harus berhati-hati. Nah pesan Pak Jokowi pilihlah pemimpin yang mampu memahami rakyatnya yang mampu mengerti rakyatnya Pak Prabowo ini kan sama sekali tidak pernah merasakan apa yang hari ini rakyat rasakan. Nah Prabowo ini kan secara latar belakang itu datang dari militer dan anak dari orang tua yang mampu sehingga kadangkala dia tidak memahami penderitaan yang ada di rakyatnya. Yang bisa memahami itu hanyalah orang-orang yang lahir dari rakyat yang menderita hari ini. penderitaan ini menjadi batu loncatan untuk menjadi pemimpin yang baik untuk menjadi pemimpin yang berpihak kepada rakyat bukan kepada para kapital. Ini yang perlu kita dudukan karena apapun Indonesia sangat membutuhkan pilihan Anda pilihan yang tepat pilihan yang benar untuk Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Ini yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya. Saya mohon maaf kita akan berjumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Yonki Salam Waras. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!